Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel papa kali ini saya akan ajak kalian semua untuk belusukan ke kebun ya kita lihat aja nanti ya hasil tracknya seperti apa nanti kalian tinggal komen aja di bawah ya yuk kita lihat tracknya seperti apa kita cus ya bismillahirrahmanirrahim nanjak es huh huh saya enggak tahu kalau akan ada jalanan nanjak begini huh tebusnya kemana ini sepertinya ini akan tebus ke jalur yang tadi lagi Pak permisi Pak Jakarta jatara jatara kalau ini nih kan ini kan ada-ada setelah turun sedikit langsung ke kiri tuh ini udah nanjat tadi oh turun kanang ayam kanang ayam masih nanjat lagi ini aja nih kalau ini yang kekiri tebus kemana ke situ lagi ya Oh ya udah situ aja gampang ya ya bener bisa turun nanjat lagi gitu ntar kiri konok ranggon ke kanan bukit ini sana oh tebusnya ke asfal sini tuh ya pertinggalan itu ya Oh iya deh makasih ya aduh sasar guys lebih baik saya ke kiri sini aja sempurna ngomong-ngomong Hai 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 Isi pak Isi Isi Oh iya Ini cuma jalur Isi 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 Kambing dari Isi 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 Sama Isi Isi beda alatnya, yang itu alatnya pakai bola, ini alatnya sepeda oke ya guys, jadi saya tidak mengertapakan speed ya saya hanya mau ekspor jalur-jalur aja ya jadi speed nomor sekian tembusnya kemana nih oh iya tau 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 ini jalur, ini saya lihat sini oke, nanti kita lewat jalur yang tadi kita lewatin sih sebenernya aduh, salah nih salah, speednya tidak dirubah dulu, oke kita jalan aja ya aduh, cape juga sih salah nih guys saya tidak bawa air minum nah, ini jalur yang tadi saya lewatin halo, tadi ini saya ke kiri ambilnya nah, ini saya datangin tadi dari arah sana nah, ini saya mau ambil coba yang jalur ke kanan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini sebelah kiri saya sudah komplek komplek perumahan yang tidak bisa lewati waktu berangkat guys bulan yang lalu saya lihat sini posisi setelah hujan wow, beceknya minta aku guys tapi asik sampai ban sepeda gak bisa muter tapi asik buat bersepeda jadi kalau gips dari saya, kalau mau lewat jalur-jalur yang seperti ini lebih baik pakai sepatu yang khusus bersepeda yang agak safety terus pakai celananya juga celana panjang guys jadi kaki gak sakit juga kena ini kaki gak sakit kena apa namanya kena rumput ini ya rumput-rumput yang berduri ya kayak rumput alang-alang dan sebagainya ya gitu bismillah ya Allah kebusnya kemana ya kemungkinan sih ke deket komplek saya juga nih kebusnya ke rumah waktu itu saya ambil jalur kiri karena disini becek sekali gak bisa lewat ini kering saja lewat coba yang lewat sini ya harusnya lewat sini pagi jadi apa namanya udaranya masih bener-bener seger full segernya an lalu kembali kembali terima kasih Siu 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 Oooh Oooh Ini ke busnya ke Walleg Curi Kuri Bojong, Kuri Bojong Depok Ada ponkawit guys Kalau gak percaya Disini keluar komplek Begitu keluar komplek Langsung jalur sepeda guys Enak sekali Jadi saya nanti Akan Tembus ke jalur yang tadi lalu guys Si 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 Oke Kita sampai ke jalur yang Awal kita masuk ya Jalur yang tadi kita lewat nih Jalur berangkat nih Sudah sampai lagi Sekir guys Mantap guys Mantap guys Kita sampai ke jalur Oh iya Sebagai informasi Oke Sebagai informasi guys Saya ambil video ini Saya ambil video ini Menggunakan Kamera Handphone iPhone XR Dan Tanpa gimbal ya guys Jadi Kalau misalnya Kalau misalnya Hasil gambarnya Agak bergetar Mau dimaklumi Makanya Kalau tayangan ini Bermanfaat buat kalian Jangan lupa subscribe ya guys Bantu subscribe Bantu like Bantu like dan komen Supaya nanti Hasilnya bisa buat kamera yang lebih bagus Yang pasti Yang pasti Kita bisa beli XR cam Yang bisa buat merekam Secara halus ya guys Oke Saya akan lewat sini Tapi sudah terlalu sore Lewat sebelah kanan Ini sebenarnya jalurnya lupa Bagus juga Ini sudah terlalu sore Akariskan untuk saya lewat Karena Banyak Binatang-binatang yang masih biar Terutamanya Ini ya Ular ya Cardiff tuh Memang Daerah yang Bagus sekali untuk Terkembang Biakan ular cobra Atau king cobra Saya lewat sini aja Supaya masih dapat Suasana uprootnya guys Keringatnya tidak seberapa Untuk sekarang guys Kalau saya biasanya Berkeringatnya nanti setelah Saya berhenti Istirahat dan Minum air putih Baru nanti keringatnya akan Keluar semua Gitu guys Sebenarnya sih agak khawatir Agak khawatir Anu ya Dehidrasi ya Kalau Sepanjang Perjalanan ini Saya tidak minum Saya tidak minum gitu kan Cuman kalau misalnya Sudah minum sekali Biasanya saya akan Rasanya akan minum terus Jadi itu Gak bagus juga untuk Apa namanya Fisik Bersepeda Karena nanti perutnya Perutnya akan Agak sedikit sakit Gitu kalau saya ya Gak tahu kalau orang lain Gak ada pengaruhnya Tapi Kalau saya Setelah minum terlalu banyak Dan Melakukan aktivitas Bersepeda Nanti perutnya akan Sedikit itu Gak tertekan gitu ya Karena penuh air ya Oke guys Sebentar lagi saya akan Masuk kembali ke Rumah saya Jangan lupa subscribe Like Comment Dan kalau tayangan ini bermanfaat Silahkan kalian share ke teman-teman Kalian Terabat saudara Dan hadir tolak semua ya Mohon maaf Atap segala Yang Saya Ucapkan di Dalam bikin vlog ini Mohon dimaafkan Kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di TREK-TREK yang lainnya guys Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di